Intro Saat di sekolah, kita pernah mempelajari tata surya Tapi tidak pernah diajarkan seberapa besar sebenarnya alam semesta Jika dibandingkan dengan bumi, manusia itu sangat kecil dan bumi sangat besar Namun belum seberapa jika dibandingkan dengan jarak bulan Kita akan tutup 3,8 juta lapangan sepak bola Kalau naik mobil lewat jalan-lewat jalan tol, kita beruang sampai hampir setengah tahun kemudian Lalu bagaimana dengan Mars? Jika kita semut, jarak menuju ke Mars akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola Kalau naik mobil, akan tutup 2,5 abad lebih untuk sampai ke Mars Itu baru Mars Jika kita ingin kunjung tata surya sampai ke Nebtonus Kalau naik mobil akan tutup 5,5 tahun lebih atau tata terhitung untuk beberapa generasi Saat menembus ke luar luar tata surya, kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager Objek kuatan manusia paling jauh yang saat ini berada di luar angkasa Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil Voyager melaju begitu cepat dengan 661,500 km per jam Atau kecepatannya setara 192 kali lebih cepat dari mobil terhari Dari sudut pandang-pandang Voyager, matahari terlihat seperti sedikit bintang di angkasa Meskipun sedikit, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan dan lain-lainnya Untuk membentuk wilayah yang yang dinamakan Orkhol Jadi di mana-mana alam semesta Dengan kecepatan Voyager yang gila, sejarahnya dia bisa keluar dari tata surya dalam waktu 35 tahun Namun, untuk Voyager bisa keluar dari Orkhol Dia buduh waktu sekitar 30.000 tahun Orkhol ternyata hanyalah satu bagian dari wilayah yang pernah luar angkasa dari Orkhol Dalam perhitungan di sini sudah tidak masuk akal Jika menggunakan santuan kilometer Tapi sudah menggunakan pengukuran jarak Yang nama kerennya adalah tahun cahaya Untuk bisa membayangkan tahun cahaya Kita dapat mengingat Albert Einstein Dia yang menemukan bahwa dunia ini Objek yang paling cepat adalah sesuatu hal yang dekat dengan kita Yaitu cahaya Ya, tidak ada yang lebih cepat dari cahaya Meskipun dengan kecepatan 1 miliar kilometer per jam Cahaya masih butuh waktu 4 tahun lebih Untuk sampai di bintang paling dekat dengan kita Yaitu A-Sentauri Dan betul-betul waktu 30 tahun Bagi objek tersepat di alam semesta ini Untuk bisa sampai ke ujung Ternyata, Galaxy Bimak Sakti Atau Milky Way Yang super raksasa dengan Kilion 6 planet dan bintang Hanyalah satu dari 54 galaksi yang berbeda Yang ada di lokal grup Dan lokal grup sendiri Hanyalah bagian yang sangat kecil-cil Dari Virgo Super Prooster Di sini, ada lebih dari 2000 galaksi yang berisi Tentang planet-planetnya Yang tidak terhitung jumlahnya Masih belum sampai di sini Virgo Super Prooster Ternyata, hanyalah bagian sangat kecil Dari rakyatnya Super Prooster Pada segala ini Tiap-tiap titik kecil yang kita lihat Adalah galaksi Ternyata, Super Prooster ini Hanyalah bagian yang bukan lagi kecil-cil Tapi seperti debu di Observer Universe Atau wilayah alam semesta Yang bisa kita amati Di luar dari ini Tentunya masih lagi-lagi Dan terus menjadi misteri Karena kita hanya bisa melihat bagian dari alam semesta Yang kita tahu sekarang lewat fisika Alam semesta di luar pengamatan kita Sedangkan berbunuh terus Lebih cepat dari kecepatan cahaya Banyak ilmuannya menduga Bahwa semesta kita hanyalah satu bagian Dari melihat adaan semesta besar lainnya Yang saat ini Ujungnya masih menjadi suatu misteri Kesehatan yang belum tercacahkan Jika yang dimaksud dengan alam semesta adalah semua yang ada Maka alam semesta jelas tidak memiliki ujung Tapi banyak teori berbunuh dan cincin cekaskan oleh para ahli astronomi mengenai ujung-ujung alam semesta Ada suatu teori yang banyak-banyak ini oleh para ahli Teori itu menyebutkan Bahwa alam semesta ini terus-terus meluas dan mengembangkan segala penjuru Tapi jika benar-benar begitu Banyak yang mempertanyaannya mengenai hal ini Jika langsung-langsung mengembang Kata mereka Kedalam apa dia pembambang Di Berlin pada tahun 1915 Pada puncak dunia pertama Albert Einstein Mengambuhkan teori gravitasi revolusioner Yang menggantikan teori Newton Dan pada tahun 1916 Dia menerangkan teorinya bahwa satu sumber masa gravitasi terbesar adalah alam semesta Apa yang ditunjukkan oleh Einstein Adalah bahwa alam semesta tidak akan bisa diam atau mencant Tapi terus bergerak dan terus mengembang atau mengecil Faktanya Pada tahun 1929 Astronom Amerika E.P. Hubble Menemukan bahwa galaksi-galaksi terbang menjauh satu sama lain Seperti potongan-potongan pecahan peluru kosmik Setelah berbentuman besar Big Bang Big Bang adalah teori penciptaan alam semesta Yang dipercaya luas di kalangan ahli Dari teori Big Bang atau nintuman besar Diberi percaya bahwa alam semesta dulunya besar kepadu Lalu meledak hingga menyebabkan materinya terlengkap segala penjuru Material itu menjadi alam semesta yang tidak kenal sekarang Termasuk bumi, bulan, tata surya, bintang, planet, dan banyak-banyak laki di luar sana Hal ini pada dasarnya adalah apa yang dimaksudkan dengan perluasan alam semesta Bahwa jarak antar galaksi bertambah Seperti setelah Big Bang Dimana material terlengkap tersegala arah Teori Einstein dapat dengan mudah menggambarkan bahwa perluasan alam semesta akan terlengkap selamanya Oleh karena itu, alam semesta tidak punya ujung yang tetap dan sedang meluas Einstein mengumumahkan bahwa kita melihat alam semesta sama seperti kita lihat saksa kawalala Saat berada di tepi pintang tai Garis saksa kawalala yang horisional itu seolah-olah seperti ujung-ujung bumi dari teman-teman yang tidak mati Melihat saksa kawalala, seolah-olah kita sedang melihat batas dunia Seperti tidak ada teman-teman yang selain setelahnya Padahal di balik saksa kawalala masih ada lautan, darat antan, dan penaman-penaman permukaan bumi yang lainnya Seperti halnya saat kita mengamati alam semesta Kita hanya bisa mengamati sejauh dari apa yang teknologi bisa amati Itulah ujung-ujung alam semesta bagi kita Padahal kita tahu bahwa di balik ujung semesta itu masih banyak misteri dari alam semesta yang benar kuat Hal ini membuktikan bahwa alam semesta memang sangat besar Tetapi yang sebenarnya bukan seberapa besar alam semesta itu Tapi seberapa kecil-kecil tadi alam semesta itu Wallahualam Terima kasih telah menonton!